Tetapi faktanya, kami punya foto, punya buktinya, dan hasil olah TKP pertama kami punya buktinya. Bahwa hanya ada darah keluar dari sekitar helm tempat di mana jenazah tubuh eki ini ditumbuhkan, ditemukan. Dan fakta yang lain adalah lukanya itu hanya sebelah, sebelah kanan semua. Motornya pun rusaknya sebelah kanan semua. Cuma, seperti yang kita sering sampaikan, secara logika, betul nggak kalau membunuh itu nanti dia goyang-goyang kita pilih sebelah kanan baru tusuk. Kita pilih ini, ya itu yang disampaikan lah. Menurut saya mari kita bermain memikir secara logik apa yang sesungguhnya terjadi. Apalagi di lokasi TKP ditemukan ada kira-kira 20 meter atau 10 meter dari situ ya, sorry. Berapa meter lah ya, beberapa meter dari situ, itu ada dugaan daging di baut ya, salah satu baut di jalan, ada daging tubuh dari korban ini. Kita lihat memang, dan kita lihat ada goresan dari situ ya, di jalannya asfalnya, menurut olah TKP. Itu yang kita minta polisi, coba dipelajari dan diulang kembali peristiwa itu, apakah pembunuhan ataukah kecelakaan. Karena kalau kita berfokusnya terus kepada pembunuhan, dan sementara fakta yang kami hadirkan sekarang ini, pembunuhan itu kita anggap hampir berapa kepastikan tidak ada oleh karena saksi yang melihat pembunuhan itu semua sudah mencabut, apakah kita terus mau melakukan apa yang sudah kita mulai 2016 lalu, itu aja mas. Baik, ini menarik karena arahnya sekarang justru dari, ya setidaknya dari Anda sebagai kuasa hukum para terpidana yang saat ini sedang menjalani hukuman, perspektif peristiwanya bukan pembunuhan begitu ya, Pak Jutek melainkan sepertinya kami condong ke kecelakaan begitu ya. Kami sudah hampir 100%, sudah 99,9% meyakini ini adalah kecelakaan. Ya itu tadi saya sampaikan, dari luka bukti, luka tubuh korban, dua loh ya, dua-duanya lukanya, semua sebelah kanan. Motornya rusak sebelah kanan, di lokasi darahnya hanya ditemukan di lokasi kecelakaan. Dan tidak berceceran, mas kalau pembunuhan diletakkan mas, kalau betul tubuhnya itu dibawa dari tanah kosong, lalu ke flyover yang jaraknya 1,2 km, sepanjang jalan itu saya pikir pasti harus ditemukan ada darah. Entah tetesan, entah apa, ini tidak pernah. Kemudian ketika ditaruh di lokasi kecelakaan, tempat tubuh ini ditubuhkan, begitu rapi. Darah itu masih mengucur dan hanya di sekitar, kalau kepalanya ada di situ, hanya helm. Di luar dari situ tidak ada darah berceceran satu tetes pun atau apapun, ya kalau itu bisa dihadirkan, mari kita berdiskusi. Tapi sepengetahuan kami dan foto yang kami lihat, dan bukti yang kami dapatkan, bahwa itu tidak ada, kan sungguh aneh, rapi sekali di lokasi ditemukan darah itu banyak loh mas. Itu yang keluar dari kepala itu, kita lihat itu di sekitar itu mungkin ada sekitar 50 cm, 40 cm itu ngucur darah. Saya pikir hebat sekali ya, membawa orang 1,2 km tubuhnya, apalagi katanya didudukan Vina itu di motor, di dalam forensik visum yang dihadirkan, kakinya hancur, kakinya hancur. Saya bingung gitu loh, mendudukannya, apalagi yang mendudukan itu membawanya ini adalah DPO yang sampai saat ini belum tertangkap. Ini fakta-fakta yang saya buka sedikit lah, supaya masyarakat dapat melihat gitu.